Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gue Bang Jack nah jadi untuk kali ini wucuku penasaran sebenarnya sama seo supreme ini nah ini adalah tanaman seo supreme sisipan yang di bergabung sama BL3 karena bibinya BL3 habis adanya sel supreme kita tanam sel supreme kita nyari BL3 yang disekitaran kita enggak mengulah nggak ada mau saya sisip pakai yang ambil juga belum besar jadi pilihan terbaik jatuh ke sel supreme meskipun besok pertumbuhan dan meningginya akan cumplang enggak apa-apalah panen-panen sendiri aja kan jadi maaf lagi kondisi agak batuk jadi ini penampakan sel supreme Nah mungkin kawan-kawan bisa ngebayangkan kok bisa sampai pelepahnya kayak gitu kita nanti kita bandingkan sama BL1 lah ya sama BL3 yang disini ada masih ada sisipan yang kecil BL3 ya kalau menurut saya memang sepengalaman saya untuk sel supreme ini di pembelitan memang lumayan susah bikin hidungnya susah menurut saya atau mungkin karena saya kurang kurang teliti atau gimana kurang ketahulah tapi ketika sudah memancep di lahan ya seperti ini semalam saya sempat kaget saya pikir melengkung pelepah ini lantaran penyakit ya penyakit ya takutnya saya pikir bakal semplah gitu kan rupanya enggak memang penyerapan pupuknya ini bagus ya kalau kita berbicara penyerapan pupuk kita berbicara tanah lagi kan oke jadi sekarang kita cari yang seumuran ini BL3 disini saya tekankan disini ya saya tidak membanding-bandingkan hanya ini yang terrealisasi saya dikepun jadi kawan-kawan silahkan ambil kesimpulan sendiri oke kita ke arah sana yuk nah ini yang seimbang dari tanah tadi cuman duluan ini nanemnya tapi tidak jauh selesai satu atau dua bulan gitu ini duluan sekarang mau kau dianalisa ini bentuknya seperti ini tapi ini lebih tinggi kalau yang apa tadi saw supreme lebih mekar tahu kan perbedaannya jadi sekilas untuk perbedaannya itu seperti itu daun sama-sama hijau cuman melengkung pelepahnya ini berbeda jadi kalau lihat kita lihat bonggolnya juga bonggolnya ini kalau dihitung-hitung menang sew sewu besar bonggolnya Manda itu lebih membuka gitu aja Hai ini ada lagi nih yang bel tiga nih ini namanya sisipannya wajar lah kayak gini dia sekarang kita lihat lagi yang ini bel dia nih ambil tiga nih sewu mana sewu kamu dimana ha sana tadi tuh sew tuh yang kecil-kecil sekali itu seluruh sana satu sewu ini dua bersama ini ini duluan ini sekarang kawan-kawan silahkan ambil kesimpulan sendiri saya tidak men-justice ini bagus mana ini bagus mana Enggak nih pelupahnya bisa sampai kayak gini sewu sewu suprem nah kalau apa masih ragu nah kalau masih ragu sekarang kita kesana kita lihat yang sana sewu suprem ya Hai Tuhan hai 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 mana ya sewu 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 Hai huh Hai bagusnya terong tanamannya mas Jokoh Hai subur-subur kita menuju Sewu Supreme bonggolnya Abel 3 besar ini bel3 ini sudah dia ini saya Supreme nih saya Supreme karakternya kita lihat ya model bonggolnya ini besar tapi pendek gitu gak meninggi meningginya itu gak kayak VL3 saya subscribe cakep kan untuk di kondisi ini TBM cakep cuman kalau untuk produksi ya nanti kita lihat meskipun ini ada beberapa batang cuman bisa untuk membanding ini VL3 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 kita cari lagi mana yang saus supreme kemana lagi saus supremenya dompetnya semalam sayangnya waktu pengkastrasi gak saya bikin video ini kalau yang ini lupa pula ini saya supreme apa VL3 oke ya oh saya VL3 sudah sudah embuh embuh lagi yang mana sebelah sana ini apa saya supreme kalau ini 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 ragu agunya antara saya supreme apa VL3 ya ini kayak VL3 embuh lah gak ngerti yang jelas kalau soal respon terhadap pupuk yang namanya bibit hasil persilangan bibit unggul dia akan keluar ke unggulannya ketika pupuknya terpenuhi itu tetap ya imbang imbang aja cuma mungkin penampakan di batang secara vegetatifnya mungkin berbeda ya karena memang semuanya punya karakter tersendiri punya karakter diwi-dwi oke itu tadilah gambaran antara VL3 sama seo supreme seo supreme itu ada lagi nanti di kebun sana kalau gak sekarang ya besok kita bikin videonya oke semoga bermanfaat saya Hidiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh